Reino berubah di urusi Syahrini style hingga medsos setiap meski ada yang belum terwujud love you Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Reino Barak memiliki penampilan yang berbeda setelah dinikahi oleh Syahrini Sosok Reino Barak pertama kali dikenal publik setelah memacari model Luna Maya Aktris cantik Luna Maya menjalin hubungan sekitar 5 tahun dengan sang pengusaha Pas kabar pisah, tak butuh waktu lama untuk Reino Barak menikah dan memilih Syahrini sebagai pendampingnya Reino Barak pun hingga kini masih awet bahkan makin romantis dengan istrinya itu Menjalani tahun keempat tidur bersama sebagai pasangan suami istri Sosok Reino Barak semakin berbeda Berubah setiap waktu apalagi pasca saatap dengan Inces Sosok Reino Barak saat masih bujang dengan kini setelah menyendang status sebagai suami makin beda Apalagi pendampingnya adalah seorang wanita manja seperti Inces Syahrini yang kerap tampil glamor pembuat suaminya itu juga berpusana senada dengannya Jika dipantau lebih jauh tribun jati menemukan sosok beda Reino Barak setelah dinikahi pengenyanyi satu ini Reino Barak yang awalnya tampil dengan pakaian serba gelap mulai berubah cerah sejak bersama Syahrini Syahrini kerap memamerkan busana lucu dan juga modis khas dirinya Tak ingin tidak serasi dengan suami Syahrini mampu membuat Reino Barak turut cerah dengan caranya Dipantau tribun jatim semua itu terlihat lewat akun media sosial Inces Sejak nyikahi Reino Barak Syahrini dan suaminya sering menunjukkan penampilan sangat serasi Bahkan busana Reino Barak sudah tidak hitam lagi namun berbagai warna Mulai dari biru, oranye, hijau, putih, kuning hingga warna yang cerah seperti merah muda Jika merilisik saat Reino Barak masih bersama Luna Maya dahulu, sosoknya cukup berbeda Reino Barak kerap terlihat sangar dengan balutan baju serba hitam dan juga gelap Penggemar toko superhero Jepang itu juga tak pernah benar-benar menunjukkan gaya rambut yang rapi Dalam beberapa kesempatan Reino Barak melantampil cuek Ia juga menunjukkan dirinya yang berbeda saat masih bersama Luna Maya Kondisi Reino Barak yang berubah sejak diurus oleh Syahrini Pakaiannya lebih rapi, kondisi rambutnya lebih tertata Hingga ragam pekainnya semakin cerah Reino Barak juga tampak tak lagi meluman lusat menampilkan pose mesra dengan Syahrini Ia juga tak protes saat diunggah dalam berbagai pose oleh istrinya itu di Instagram Reino Barak lebih sering menutup aksesnya untuk berkomunikasi secara terbuka Dengan inces di media sosial Diterpa gosip keretakan rumah tangga, postingan Syahrini bersama Reino Barak isyaratkan hal ini Nama Syahrini menjadi total setelah kabar miripa rumah tangganya dengan Reino Barak Apalagi semenjak dengan Reino Barak, Syahrini sudah tidak sering warna wiri di televisi Maupun dari panggung ke panggung hiburan di tanah air Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak pun dikabarkan tengah retak setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 3 tahun Sebagai informasi, Syahrini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 lalu di Masjid Jami, Tokyo Selepas menikah, Syahrini pun memutuskan untuk tinggal di Singapura dan Jepang menemani sang suami bekerja Di samping itu, saat hendak pergi ke luar negeri, Syahrini menerangkan bahwa sang suami ingin dirinya berhenti dari dunia entertain Selain itu, mereka pun mengaku hanya ingin bersenang-senang dan program hamil Lantaran usia Syahrini yang tak lagi muda, 40 tahun Keretakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak mencuat bukan tanpa alasan Kabar ini beredar karena belum hadirnya ngomongan selama 3 tahun pernikahan Meski begitu, baik Syahrini dan Reino Barak belum memberikan konfirmasi maupun glorifikasi secara resmi Namun belum lama ini, Syahrini terlihat membagikan postingan di akun Instagram pribadinya Dalam instastory pribadinya, ia memberikan keterangan dengan mengantarkan ibunya dirawat oleh dokter Alhamdulillah mama boleh pulang, semuanya bagus, thank you dokter Tulis Syahrini dengan membagikan foto mamanya sedang berkonsultasi dengan dokter di Singapura Dalam postingan selanjutnya, Syahrini pun tampak membagikan foto bersama mamanya ditemani Lala Nurlela Alhamdulillah ibu cetar sudah seger kembali, makasih ya at Lala Nurlela udah anteri mama kesini We miss you at STH 55, tulis Syahrini Kemudian Syahrini pun membagikan potret selfie bersama sang suami dan Reino Barak Saat menemani mama dan Lala Nurlela jalan-jalan di Singapura We love you mama, emotikot hati Tulis Syahrini sambil menandai akun Lala Nurlela dan Reino Barak serta STH 55 Tampaknya Syahrini dan Reino Barak enggan ambil pusing soal isu miring yang mengimpa rumah tangganya tersebut Tulis dengan Syahrini dan Syahrini dan Syahrini dan Syahrini dan Syahrini dan Syahrini dan Ayah Angkat Tulis dengan bertamaan yang selewat mesra Hingga tersiap kabar kalau keduanya pernah menjangkai hubungan gelap skabar mirim tersebut dibongkar Julis Syahrini lewat kesaksiannya bertahankan dengan hubungan isu yang pernah dilakukan kedua-duanya Juli Wanhambai Persuay, yakni mereka pernah melakukan hubungan sel Ungkapnya ditutup sebaik airi Menurut yakin, menurut yakin mereka lakukan hal itu Keputasi sari yang main berlangga Karena menurut masyarakat juga dia sentiasa dunia Pelajaran juri rupanya dilasarkan oleh sejajar galak Dari kelakuan syarini dan si ayah angkat yang disaksikannya Lantaran keberuntungan itu melakukan layaknya sepaskan situasi Itu nanti gini-gini, jalan dituntur, segala macet Itu udah pacaran itu bukan ayah angkat lagi Udah pacaran, tanda juri lagi Bapak angkat itu dari mana itu bisa jadi bapak angkat itu gimana Berapa tahun, udah ada Itu pacarnya filmen ayah angkat syarini Lilis keraangan menurut yang baik Soal pemakan angkat syarini beberapa tahun yang lalu Agaknya berkata dengan kabar yang nisian besar Berlambut saat ini Awalnya mbaknya menurutkan menurutkan pemakan angkat syarini Yang terkata akan menurutkan dikaitkan 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 Saya bilang bahwa peringkat sempat 4 tahun akan banyak, banyak masalah Tapi untuk masalahnya apa, jelas konflikas Bapak mbak ini dikaitkan 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 Akan renang dan menyentuh keluarga besar akan terbesar satu per satu Berbagai permasalahan yang ada, sambungnya dengan berikut Lalu mbak membuktikan untuk dikaitkan dikaitkan hubungan kelab dengan ayah angkat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!